Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga disertai kesehatan selalu ya dan dipermudah semua urusannya. Saya mau ngucapin terima kasih untuk teman-teman yang selalu menonton cerita-cerita kami. Dan untuk para subscriber, terima kasih untuk terus mendukung channel ini. Kali ini, saya mau ngebahas cerita Edi, si pembunuh berantai yang korbannya ada di empat negara bagian dari tahun 1971 sampai 1980. Bagaimana dia bisa lolos dengan membunuh begitu banyak wanita? Gak usah menunggu lama, selamat mendengarkan. Bagian 1. Kehidupan Edi Cerita ini dimulai di kota SoCity, Iowa. Kota ini ada di Iowa Barat Laut dan saat ini menjadi kota terbesar keempat di Iowa. Kota ini adalah titik terjauh di bagian hulu yang dapat dilalui oleh kapal kargo di sepanjang sungai Missouri. Selama masa perang, kota ini mendapat julukan Little Chicago karena banyak bermacam-macam minuman beralkohol di sana. Carol Edward Cole, yang lebih dikenal dengan panggilan Edi, adalah anak kedua dari tiga bersaudara yang lahir dari pasangan Laverne dan Vesta Cole pada tanggal 9 Mei tahun 1938. Setelah kelahiran adik perempuannya, keluarga ini pindah ke Richmond, California di mana ayahnya mendapatkan pekerjaan di galangan kapal lokal. Sayangnya, ini terjadi tepat sebelum dimulainya Perang Dunia II dan Laverne direkrut menjadi tentara. Sementara Laverne pergi berperang untuk negaranya, istrinya, Vesta, tidak dapat menjaga rumah tangganya dengan baik. Istrinya berselingkuh dengan banyak pria. Vesta sering membawa Edi bersamanya dan mengancamnya berulang kali serta melakukan kekerasan fisik agar Edi menurut. Dia juga mengancam Edi agar tidak melaporkan pada ayahnya. Ibunya juga sering mendandani Edi seperti perempuan dan sengaja membawanya di depan teman-temannya agar diejek. Karena itu, dia mendapat julukan anak perempuan mama. Semua pelecehan ini mulai menanamkan benih kebencian Edi terhadap perempuan. Kekerasan fisik berhenti ketika ayahnya kembali dari perang. Namun, di sekolah, ejekan terus berlanjut dari teman-temannya. Mereka mengolok-oloknya karena memiliki nama depan perempuan. Semua ini menyebabkan Edi Cole tumbuh menjadi anak pendiam dan pemarah. Bagian 2. Keadaan Mental Edi Pada tahun 1947, pada usia 9 tahun, Edi dan seorang teman sekelasnya, Duane, pergi ke pelabuhan kapal pesiar Richmond dengan sekelompok anak laki-laki. Di pelabuhan itulah, Duane mulai mengolok-olok Edi sepanjang hari. Kemarahan Edi pun sudah tidak dapat dibendung lagi dan menenggalamkan Duane di dalam air setelah yang lainnya pergi. Edi tidak pernah didakwa atas pembunuhan tersebut karena pihak berwenang mengira bahwa itu adalah sebuah kecelakaan dan kasusnya ditutup. Beberapa tahun kemudian, baru diketahui bahwa kematian bocah itu sama sekali bukan karena kecelakaan. Edi kemudian keluar dari sekolah menengah selama tahun pertamanya dan mulai bergonta ganti pekerjaan kasar. Dia mulai minum-minuman keras. Dia juga tertangkap melakukan kejahatan kecil dan sering keluar masuk penjara karena berbagai pelanggaran. Pelanggaran ini termasuk perampokan, pembakaran, dan pencurian mobil. Pada bulan Februari tahun 1957, Edi bergabung dengan Angkatan Laut. Tetapi itu tidak berlangsung lama. Dia diberhentikan dengan tidak hormat pada bulan Oktober tahun 1958 karena mencuri senjata. Edi menggunakan senjata itu untuk menembaki mobil-mobil di sepanjang jalan raya San Diego. Kondisi mental Edi tampaknya mulai memburuk pada awal usia 20-an. Edi sendiri telah berkomitmen untuk masuk ke berbagai institusi kesehatan mental secara terus-menerus selama periode tiga tahun yang dimulai pada tahun 1960-an. Pada tahun 1960, Edi menyerang dua pasangan yang sedang parkir di area yang sering digunakan anak muda pada saat itu untuk berbacaran dengan palu. Setelah itu, Edi memberitahu petugas polisi Richmond dan mengatakan bahwa dia memiliki fantasi kekerasan yang melibatkan pencekikan terhadap wanita. Edi menyerahkan dirinya ke rumah sakit Jiwanapa selama 90 hari. Namun selama di sana, dia tidak membicarakan masa kecilnya yang traumatis atau fantasi-fantasinya yang kelam. Dia dibebaskan pada bulan Maret tahun 1961. Bagian 3. Diagnosis Psikopat Pada bulan Oktober tahun 1961, saat berusia 23 tahun, ia meminta bantuan psikiater sekali lagi. Permintaan ini diajukan saat dia menjalani hukuman 6 bulan penjara atas pencurian mobil. Edi dipindahkan ke rumah sakit jiwa atas Kedero. Dia tinggal di atas Kedero sampai dia dipindahkan ke rumah sakit negara bagian Stockton pada bulan September tahun 1962. Selama dirawat di rumah sakit, Edi didiagnosa sebagai psikopat. Di rumah sakit negara bagian Stockton, Dr. Weiss menulis tentang Carol Edward Cole. Dia tampaknya takut pada sosok wanita. Dia tidak dapat melakukan hubungan seksual pada mereka. Namun, nafsunya akan timbul jika ia membunuhnya. Edi dibebaskan oleh Dr. Weiss pada bulan April tahun 1963 karena didiagnosis dengan gangguan kepribadian antisosial yang tidak menimbulkan ancaman bagi orang lain. Hal itu tampaknya menjadi pola yang terjadi pada rawat Inap Cole. Begitu dia didiagnosis dengan gangguan kepribadian yang dianggap tidak dapat diobati pada saat itu, dia pasti akan dipulangkan dengan cepat. Setelah dibebaskan dari rumah sakit negara bagian Stockton, Edi pergi ke Texas. Saudaranya, Richard, sudah tinggal di sana pada saat itu. Saat berada di Dallas, dia bertemu dengan Neville Billy Withworth yang bekerja sebagai penari telanjang dan juga seorang pecandu alkohol. Mereka berdua akhirnya menjalin hubungan dan menikah. Mereka bersama selama dua tahun. Bagian 4 Kehidupan di berbagai tempat Ketika Edi dibebaskan dari penjara di Texas, dia pergi ke Danau Ozark, Missouri. Dia tidak lama berada di sana sebelum akhirnya ditangkap pada Mei tahun 1967 saat berusia 29 tahun. Kali ini karena mencoba mencekik seorang gadis berusia 11 tahun, yaitu Virginia Roden. Edi telah memilihnya secara acak. Ketika gadis itu sedang tidur, Edi menyelinap masuk ke dalam kamar tidurnya dan mencoba mencekiknya, namun teriakannya membuat dirinya takut. Dia pun segera ditangkap dan didakwa dengan percobaan pembunuhan serta menjalani hukuman lima tahun penjara. Setelah dibebaskan dari penjara, Edi pergi ke Reno, Nevada. Sekali lagi, dia mencoba mencekik dua wanita yang dia jemput di penjara. Setelah upaya-upaya yang gagal ini, dia mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan layanan psikiatri. Saat menjalani perawatan di Sparks, Nevada, Edi Cole diidentifikasi oleh seorang psikiater sebagai seorang penipu. Ini adalah seseorang yang memalsukan gejala-gejala untuk keluar dari sesuatu, seperti pekerjaan atau penjara. Psikiater ini, Dr. Felix Peebles, mendiagnosisnya dengan kepribadian antisosial, dengan kecanduan alkohol, dan dorongan untuk mencekik serta melecehkan wanita. Dr. Peebles merasa bahwa Edi menggunakan penyakitnya untuk keluar dari kesulitan yang mungkin dihadapinya pada saat tertentu, misalnya tidak punya uang, atau saat berada di penjara. Dia merasa Edi sangat cerdas dan manipulatif. Dia dibebaskan dari layanan psikiatri dengan tiket bus kembali ke San Diego, California. Edi tidak kembali ke San Diego lebih dari 6 bulan sebelum dia mulai bertindak atas fantasi gelapnya. Pada tanggal 7 Mei 1971, tepatnya 2 hari sebelum ulang tahunnya yang ke-33, Edi bertemu dengan S.C. Buck di sebuah bar selam di pusat kota. Mereka memutuskan untuk pergi ke suatu tempat yang lebih privat, yang kebetulan adalah mobil Edi. Dia mencekik S.C. hingga tewas. Dia kemudian meletakkan tubuh S.C. di bagasi dan mengendarainya selama 2 hari sebelum membuang mayatnya. Pada tanggal 23 Mei 1971, lebih dari 2 minggu kemudian, dia menjemput seorang wanita lain yang hanya dikenal sebagai Wilma di sebuah bar. Sekali lagi, ia mencekiknya dan kali ini mengubur mayatnya di suatu tempat di luar San Ysidro. Begitu juga wanita ketiga yang dijemput Edi pada tanggal 30 Mei tahun 1971 yang diajak berhubungan badan dan dicekik. Semua korban Edi memiliki ciri-ciri yang sama menurutnya. Mereka tidak setia kepada suami atau pacar mereka. Setiap wanita adalah orang yang mendekatinya di sebuah bar. Mereka setuju untuk menemaninya ke lokasi-lokasi terpencil untuk tujuan berhubungan badan. Para wanita itu akan menertawakan atau mengolok-olok perselingkuhan mereka yang mengingatkannya pada ibunya yang berselingkuh. Pada bulan Juli tahun 1973, Edi menikah lagi. Kali ini dengan seorang pelayan bar bernama Diana Paschall. Dia juga seorang pecandu alkohol, hubungan mereka sudah tidak harmonis sejak awal dengan keduanya sering bertangkar dan Edi pergi berhari-hari. Selama kepergiannya itu, ia melakukan pembunuhan. Pada masa inilah, Edi dan Paschall pindah ke Las Vegas, Nevada. Bagian 5. Rentetan Aksi Selama 9 tahun berikutnya, dari tahun 1971 hingga 1980, Edi melakukan perjalanan ke berbagai negara bagian dan ingin menjalankan semua fantasi gelapnya. Pada tahun 1975, Edi mendapatkan pekerjaan mengangkut koin dari bandara setempat ke kasino-kasino terdekat. Pada musim panas itu, ia memutuskan untuk mencuri seluruh kiriman koin dan berangkat ke Wyoming meninggalkan istrinya. Di Wyoming pada bulan Agustus tahun 1975, Edi bertemu dengan Marilyn T.P. Hamer di sebuah bar selam lokal. Setelah minum-minum semalaman, dia menggoda Edi untuk berhubungan seks. Edi pun dengan senang hati menerima tawarannya. Selesai berhubungan, Edi mencekiknya dan membuang mayatnya di lereng bukit setempat. Ia pun segera kembali ke Las Vegas setelah mayat Marilyn ditemukan. Pada bulan Mei tahun 1977, mayat Kathleen belum ditemukan di sebuah halaman belakang rumah di Las Vegas, Nevada. Kathleen dikenal sebagai pelacur lokal, dia juga dicekik. Pada bulan November tahun 1977, Edi bertemu dengan seorang wanita lain di sebuah bar di Oklahoma City. Ketika Edi bangun setelah menghabiskan malam bersamanya, wanita itu sudah meninggal di bak mandi. Beberapa potongan tubuhnya ditemukan di tempat berbeda, di dalam lemari es dan di wajan di atas kompor, sisanya ia buang bersama sampah. Pada bulan Agustus tahun 1979, Edi bertemu dengan Bonnie Sue O'Neill di San Diego di sebuah bar lokal. Setelah menghabiskan waktu semalaman bersamanya, Edi mencekiknya dan membuang tubuhnya ke tong sampah di belakang sebuah bangunan. Pada bulan September tahun 1971, saat ia berusia 41 tahun, setelah 6 tahun menikah, Edi mencekik istrinya Diana hingga tewas dan ia tidak meninggalkan kota. Butuh waktu 8 hari bagi seorang tetangga untuk menelpon polisi setelah melihat Edi menggali kuburan di ruang bawah tanahnya. Polisi menemukan Diana terbungkus selimut dan disimpan di dalam lemari. Polisi memutuskan bahwa Diana meninggal karena terlalu banyak minum atau keracunan alkohol dan tidak menganggap kasusnya sebagai pembunuhan. Edi Cole sempat ditahan atas kematian Diana namun kemudian dibebaskan. Kemudian, Edi kembali lagi ke Las Vegas dan bekerja sebagai sopir truk untuk sebuah badan amal keagamaan. Pada bulan November tahun 1979 tepat dua bulan setelah membunuh istrinya dia membunuh Mary Cashman. Dia meninggalkan mayatnya di sebuah kamar di Hotel Kasbah. Pada bulan Desember tahun 1979 Edi menikah untuk ketiga kalinya kali ini dengan salah satu rekan kerja wanitanya. Saat berbulan madu mereka diberhentikan karena pelanggaran lalu lintas dan ketika polisi memeriksa sim Edi mereka menemukan bahwa dia tidak memiliki sim yang sah dan ada surat perintah untuk berbagai pelanggaran pembebasan bersyarat. Selama tujuh tahun ia terus melakukan pelanggaran lain seperti mengemudi dalam keadaan mabuk memberikan cek palsu dan pencurian surat. Dia pun akhirnya ditangkap. Edi Cole dipenjara hingga Oktober tahun 1980 dan setelah dibebaskan ia diangkut dengan bus ke Dallas, Texas. Tidak sampai satu bulan kemudian pada tanggal 12 November tahun 1980 Edi membunuh Wanda V. Roberts yang berusia 32 tahun setelah menjemputnya di Bryan Street Bar. Mayat Wanda ditemukan dalam keadaan tidak memakai jalana dibalik rumpun pepohonan. Dia telah dijekik sampai mati tetapi hasil post mortem menunjukkan bahwa Wanda tidak mengalami pelecehan seksual. Bagian 6 Akhir Kisah Edi Pada tanggal 30 November setelah membunuh Wanda dan seorang wanita tak dikenal lainnya Edi ditemukan di lokasi pembunuhan korban ketiganya di bulan itu Sally Thompson yang berusia 43 tahun. Saat itu anak-anaknya datang mengunjungi ibu mereka. Ketika mereka mengetuk pintu depan rumahnya mereka disambut oleh Edi Cole yang kebingungan sambil menenggak whisky. Mereka menemukan ibu mereka terbaring di sofa dalam keadaan tidak memakai celana. Mereka segera memanggil polisi dan Edi berhasil ditahan. Edi mengatakan pada polisi bahwa Sally mengundangnya ke rumah untuk perhubungan seks. Menurut polisi tidak ada tanda-tanda Sally mengalami pelecehan seksual. Polisi melepaskan Edi dengan keyakinan bila Sally meninggal karena kerajunan alkohol. Keesokan harinya, seorang detektif mencatat bahwa alamat yang diberikan Edi adalah rumah singgah bagi para narapidana. Setelah dijemput di tempat kerjanya di gudang Toys R Us, Edi pun mengaku dia tidak mengakui pembunuhan Sally tetapi juga seluruh pembunuhannya. Pada awalnya dia mengatakan pada polisi telah melakukan 14 pembunuhan namun kemudian dia mengatakan bahwa mungkin ada lebih dari 35 pembunuhan. Dia tidak yakin karena kebiasaannya minum-minuman keras. Pada bulan April tahun 1981 Carol Edward Cole dijatuhi hukuman 25 tahun penjara seumur hidup setelah dinyatakan bersalah atas tiga dakwaan pembunuhan tingkat pertama. Edi telah mengambil posisi untuk membela dirinya sendiri. Bahkan dia adalah satu-satunya saksi pembela. Dia mengatakan kepada juri tentang pola asuhnya yang sadis dan kebenciannya terhadap wanita yang semuanya berawal dari ibunya. Edi juga berkata bahwa ketika dia membunuh dia seperti membunuh ibunya. Dia juga berbicara tentang pembunuhan wanita lain di California dan Oklahoma. Pada bulan Januari tahun 1984 Edi mendapat kabar bahwa ibunya telah meninggal. Hal ini tampaknya berdampak positif baginya dan dia setuju untuk menghadapi tuduhan pembunuhan tambahan di Nevada dengan mendapatkan ekstradisi pada tanggal 30 Maret tahun 1984. Nevada masih memperlakukan hukuman mati pada saat itu. Pihak perwondang di Texas tidak tahu bahwa Edi telah merencanakan pelarian dari penjara. Dia tahu bahwa dia kemungkinan besar akan terbunuh saat mencoba melarikan diri dan dia tidak mempermasalahkannya karena dia tidak ingin tetap berada di balik jeruji besi. Pada tanggal 16 Agustus tahun 1984 Edi muncul di pengadilan dan mengaku bersalah atas dua dakwaan pembunuhan tingkat pertama. Dia memiliki pengacara yang ditunjuk pengadilan namun Edi sepertinya memang tak ingin dibela dan menyatakan bahwa dia percaya pada hukuman mati dan tidak ada keadaan yang meringankan untuk apa yang telah dia lakukan karena tidak ada yang baik dari dirinya. Edi Cole dihadapkan kehadapan panel tiga hakim pada bulan Oktober tahun 1984 untuk tahap hukuman. Edi dijatuhi hukuman mati atas pembunuhan Mary Cushman. Kematian Kathleen Blum tidak dapat diperhitungkan dalam hukuman mati. Karena Nevada tidak memiliki hukuman mati pada bulan Mei tahun 1977 ketika dia dibunuh. Pada tanggal 6 November tahun 1984 Edi dipindahkan ke Carson City untuk menunggu suntikan mati. Tanggal eksekusinya dijadwalkan pada tanggal 6 Desember tahun 1985 Sambil menunggu tanggal eksekusinya Edi menolak segala upaya dari luar untuk mengajukan banding atas vonisnya karena dia ingin mati. Pada tanggal 6 Desember tahun 1985 pada pukul 2 lebih 5 pagi Carol Edward Cole atau Edi diikat diatas meja Jarum dimasukkan ke dalam kedua lengannya pada pukul 2 lebih 7 pagi dia dinyatakan meninggal pada usia 47 tahun Ini adalah penggunaan suntikan mati pertama di Nevada Setelah dinyatakan meninggal otak Edi diambil Otak tersebut akan dipelajari untuk penelitian ilmiah oleh psikolog Jane Brunner Tujuannya adalah untuk melihat apakah otak Edi memiliki luka kecil atau lesi yang mungkin menunjukkan alasan perilaku kriminalnya Itulah akhir dari cerita Edi yang mengalami trauma di masa kecil Semoga bisa diambil pelajaran dan nantikan cerita-cerita lainnya ya Terima kasih